Oke guys, balik lagi bersama dengan saya disini ZeroCraft573 dan ya di video kali ini gue bakal lanjut lagi bermain Minecraft Survival Indonesia di episode ke 35 Jadi guys di video sebelumnya, gue udah mengajak kalian semua Untuk membangun sebuah bangunan di area strip mining dan ini dia guys untuk bangunannya seperti ini Ya untuk bangunannya ini gue ngambil ya atau gue ngambil contoh dari The Mystical Source dari Minecraft Survivalnya di versi yang 1.15 guys Itu udah 2 tahun yang lalu Ya karena bagus gue ambil dan seperti inilah untuk bangunannya Ya walaupun ada yang beberapa yang berbeda tapi kebanyakannya sama ya Udah gue ubah sedikit lah ya Dan bukan hanya untuk bangunannya Di bagian tangga ini udah gue ubah-ubah juga untuk jalan naik turunnya menjadi seperti Lush Cave Ya banyak sekali moss block, terus ada juga glowberry, terus ada apa ya itu ya yang panjang-panjang lancip Gak tau pokoknya lupa yang itu mah Nah oke, mari kita langsung aja coba lewat Jadi suasananya seperti ini pada saat kalian naik atau turunnya Ya pokoknya sangat rame sekali Yang gue taruh-taruh disini antara percampuran dari stone, terus disini aja cobblestone, terus ada underside, terus disini ada apa ya ini quartz dirt, terus ada disini spore blossom yang membuat efek-efek seperti ada yang jatuh-jatuh gitu nanti akan nyebar-nyebar guys Mana ya biasanya ada tuh, pokoknya keren lah ya spore blossom Nah kayak gitu tuh, ada yang terbang-terbang begitu Oke terus ini ada yang naik turun-naik turun, kalau misalkan diinjek ya Oke, kemarin yang belum itu di bagian atas ini ya guys ya Nah yang bagian atas sudah jadi seperti ini Dan yang satunya menjadi seperti ini Seperti ini, gue kasih kayu seperti mensaf Biar kelihatan beda aja gitu Ya, jadi seperti ini guys Bagaimana menurut kalian ya Tolong kasih nilai di kolom komentar Dan selanjutnya disini, di video kali ini Gue berniat untuk membangun sebuah kandang hewan bawah tanah lagi ya Ya entah mengapa gue lagi seneng buat kandang hewannya di bawah tanah Dan disini untuk hewannya itu gue bakal bikin untuk white fox dan juga untuk beruang kutub Ya, yang putih Ya, semoga aja mereka gak bertarung di bawah sini nantinya Dan untuk bahan-bahannya udah gue siapkan ya guys Nah, untuk bahan-bahannya berada di dalam silver box ini Ya, bahannya itu gue hanya memerlukan snow dan juga blue ice dan juga paket ice Ini untuk blue ice ini sangat susah untuk dicari karena di bawah air Dan keuntungnya aja ada di bagian atas ya Di yang SS lancip-lancip itu Banyak yang blue ice-nya jadi gue ambilin Dan ya, kita langsung aja untuk membuatnya Pertama disini gue membutuhkan dirt untuk bagian bawahnya Dan juga gue butuh snow Nah, disini dalamannya itu 8 blok ke bawah ya Nanti untuk yang blok ke-8 ini bakalan gue isi menggunakan snow atau pake yang dirt tadi Dan ini sudah mau malam aja ya Perasaan tadi barusan gue tidur deh Ya ampun, ini sebenarnya berapa lama sih gue main nih guys Padahal baru bentar loh, udah mau malam lagi aja Yaudah, disini gue mau tidur dulu Kita lanjut lagi aktivitas besok ya Oke guys, selamat pagi semuanya Ayo kita lanjutkan aktivitas kita pada pagi hari yang cerah ini Ya, ini cerah co Oke, jadi disini yang pertama Gue mau coba bikin seperti kayak gunung-gunung gitu Bukan gunung ya, kayak ada dataran-dataran tinggi gitu Ya, disini awalnya gue bakal menggunakan dirt saja Jadi gue bakal bikin di bagian sini seperti lebih tinggi gitu Mungkin segini ya Kita jangan bikin terlalu wow dulu Oke, segini Terus selanjutnya gue bakal ambil snow-nya dulu Snow-nya ini buat gue taruh di bagian pinggir-pinggirnya begini guys Nah Nah, seperti ini Kemungkinan disini gue kasih dua begini Gak keren guys Nah, jadi seperti ini aja Lalu selanjutnya kita disini naikkan aja seperti ini Di bagian sini seperti ini Oke, begini, gini, 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 gini Nice, oke Disini tingginya segini Oh, bentar, bentar Ini bukan ketinggiannya ya guys ya Salah, salah Harusnya ini kayak gini Semoga ini snow-nya cukup ya Soalnya nyarinya lamanya Minta ampun Oke, berarti ini disininya Kita kasih gini aja nih Nah, ini kan Ini kan ketinggiannya yang paling bawah ini 8 guys Nanti kan harusnya tingginya cuma 7 doang Berarti nanti disini bakal gue penuhin Muna kan snow Jadi disini untuk tingginya 2 aja udah cukup Soalnya takut ketinggian nantinya guys Oke, ini mungkin dilebihin dikit deh Sampai sini Nah, alright Segini aja udah sabis ya Lalu selanjutnya disini Gue mau coba bikin di bagian yang sebelah sini Sebelah satunya Mungkin rata ke dalam dikit Oke, kita bakal buat disebelah sini Begini Alright Oke, begini sabi ya lih Terus begini Untuk disebelah sini Tingginya 1 aja kali ya Nah, terus disebelah sini tinggal gue penuhin dulu Menggunakan snow Semoga snownya cukup ya Soalnya kalau gak salah ingat Gue cuma bawa sedikit ya Bukan bawa sih Ngambilnya sedikit ya Oke Kita penuh-penuhin terlebih dahulu Oke Ini udah jadi Tapi sepertinya untuk bukit-bukitnya ini terlalu kecil ya guys ya Mungkin gue bakal coba perbesar sedikit Dan Tapi disini gue kekurangan snow Gue bakal ambil snownya terlebih dahulu Oke Masih banyak Masih bisa Masih bisa Masih bisa Ayo Ayo Oke Disini kurang nih Disini kurang nih Gak enak bet Dilihat ya Sumpah Ini kayak gini Gini Terus disininya begini Oke Segini cukup Terus disebelah sini Bakalan gue gali sedikit Bakal gue bikin Turun ke bawah gitu guys Bagian sini aja Oke Disini kita hancurin Nah disini juga kita hancurin Terus tinggal ditutup Begini aja Ini rada turun ke bawah sedikit Ya guys ya Terusnya Dimana lagi ya Disebelah sini Gakalan gue kasih Begini Seperti ada Tumpukan salju Begitu Di bagian sini kan Masuk gitu Gak 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 Keliatannya Aneh Malahan Kalau misalkan Deket banget Sama situ Berarti Gue bakal bikinnya Begini aja Duh cukup Sabi sih Terusnya Sama Dimana lagi ya Disini Disini Kita bikin Dua tingkat aja Di bagian sebelah Sininya Oke Seperti Untuk Mereka Nanti Berkeliaran Terus Di sebelah Sini Gue bakalan Kasih Kayu Kayunya Yang Begini Terus Di bagian Ini Kita Hancurin Aja Nah Jadi Ini Kayak Ada Batang Kayu Begitu Yang Jatuh Ya Gak Tau Ini Bagus Enggak Tapi Menurutku Ya Menurut Pendapatku Ini Bakalan Bagus Yes Bentar Ini Kita Taruh Di sebelah Sini Begini Ini Diancurin Ngancurin Terus Di sebelah Sini Kita Kasih Begini Aja Oke Ini Menurut Firasat Atau Pandangan Ribadi Gua Ini Bakalan Bagus Jika Seperti Ini Terus Disini Gua Bakal Kasih Pohon Enggak Nanti Aja Pohon Belakangan Karena Di sebelah Sini Gua Mau Bikin Seperti Gua Gua Tempat Mereka Nanti Masuk Nah Nanti Bakal Gua Hias Menggunakan Paket Ice Atau Yang Temen Temen Seperti Yang Tadi Blue Ice Begitu Kita Ambil Dulu Ini Taruh Sebelah Sini Oke Seperti Ini Aja Cukup Lebarnya Dua Dulu Untuk Sementara Tinggal Gua Gali Gali Aja Sih Ke Bagian Dalam Oke Ini Nanti Bakal Tempat Seperti Iglo Tempat Ini Kayak Iglo Nantinya Bikin Sedikit Bagian Sininya Aja Nih Dan Ini Bablas Oke Di Bagian Sini Juga Dihancurin Nah Seperti Ini Nanti Tinggal Gua Tinggal Gua Kasih Kasih Aja Paket Ice Di Bagian Dalam Sini Ya Gua Baken Ya Dikasih Kasih Aja Di Banget Misalkan Kalo Gua Ngomong Rada Gak Jelas Gitu Soalnya Disini Juga Gua Bingung Gitu Mau Dibikin Gimana Sebenernya Di Otak Nih Udah Mikir Gitu Gua Bikin Kayak Gini Bagus Nih Aduh Oke Berarti Tinggal Nanti Gua Ganti Ganti Oke Gua Ambil Dulu Bahan Bahannya Oke Guys Disini Ya Untuk Kandang Rubahnya Atau Kandang White Fox Ini Sudah Jadi Dan Ya Maaf Banget Kesekipnya Jauh Banget Ya Guys Yang Sebelumnya Itu Gua Cuman Menggali Di Bagian Dalam Sana Tapi Tiba Tiba Udah Jadi Seperti Ini Ya Sebenernya Ada Alasannya Kenapa Kesekipnya Jauh Yang Pertama Alat Rekam Yang Biasa Gua Pake Yaitu Prince Live Studio Itu Ngeleg Parah Pada Saat Gua Main Minicraft Dan Jadi Akhirnya Gua Coba Coba Lagi Download Download Lagi Yang Versi Sebelumnya Di Playstore Karena Sebelumnya Itu Update Ya Terus Pas Gua Download Lagi Dan Alhamdulillah Gak Terlalu Ngeleg Cuman Ya Gitu Masih Ngeframe Ngeframe Gitu Dan Gua Lanjutin Main Sambil Rekaman Tau Taunya Itu Gak Kesep Rekamannya Jadi Tiba Tiba Udah Jadi Seperti Ini Tapi Disini Untuk Fox Nih Belum Gua Bawa Kedalam Sini Ya Dan Disini Gua Udah Nanem Berry Sebanyak 4 Biji Tempat Gitu Oke Disini Gua Mau Ngambilin Berry Nya Dulu Sebenarnya Fox Gua Tiba Tiba Hilang Juga Yang Udah Gua Bawa Sebenarnya Gua Pindah Hidup Cuman Hilang Ya Biasalah Disini Gua Mau Buat Boneka Salju Dulu Si Snow Golem Buat Bikin Tinggi Sebelah Seperti Ini Seperti Ini Kalau Dia Jalan Dia Meninggalkan Jejak Sejak Salju Guys Jadi Itulah Gunanya Si Boneka Salju Ini Ada Disini Si Snow Golem Kita Taruh Lagi Snow Golem Gua Cuman Butuh 2 Biji Snow Golem Di Bagian Sini Dan Disini Untuk Lanternya Kalau Menurut Kalian Terlalu Banyak Kalian Bisa Komentar Saja Di Kolom Komentar Dan Juga Maaf Banget Guess Ini Baru Bisa Upload Lagi Sebelumnya Gua Sibuk Bantu Bokat Gua Ngecor Apa Bukan Ngecor Doang Membangun Rumah Mengupgrade Rumah Jadi Baru Bisa Bikin Video Lagi Kandang Sudah Jadi Dan Saatnya Gua Pindah Fox Kedalam Kandang Baru Mereka Di Sebelah Itu Dan Disini Tadi Sebelumnya Gua Berniat Untuk Memindahkan White Fox Dan Juga Si Buruang Putih Ya Grizzly Tapi Ternyata Itu Gak Bisa Guys Karena Mereka Bermusuhan Nanti Kalian Coba Lihat Aja Nah Sendiri Ya Gua Bawa Nemberi Ini Kurang Sia Oke Gua Mau Kembali Ke Kamera Depan Lagi Soalnya Sebelumnya Itu Gua Udah Bawa Si White Fox Itu Dua Biji Kesini Dan Ya Entah Ngebak Atau Gimana Itu Hilang Lagi Gua Mengsedih Padahal Udah Baru Gua Update Lagi Ke Versi Terbaru 1.18 Tapi Tetep Masih Hilang Hilangan Tai Kucing Disini Gua Mau Cari Lagi Berinya 8 Biji Gak Cukup Karena Disana Masih Anakan Semua Dan Juga Disini BTW Astagfirullah Aladzim Oke Mungkin 21 Udah Cukup Aduh Roketnya Tinggal 6 Biji Pula Gak Gak Untung Sebelum Gua Pindah Gua Mikir Dulu Ini Kalau Hilang Lagi Gawat Jadi Gua Ngawinin Dulu Sebelum Gua Pindah Tempat Disini Bisa Kalian Lihat Sendiri Grizzly Ngejerin Bentar Ini Ada Begin Ini Grizzly Kalau Ada Anak Dia Nyerang Gua Guys Snowy Sama Whitey Kan Udah Gua Bawa Tinggal Si Melly Ayo Melly Gede Abis Itu Kawin Ya Kalian Oke Fit 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 Oke Makan Holy No Don't Do it Don't Do it Oke Makan Oke Kawin Hampir Aja Cok Si Grizzly Emang Pengen Ngebunuh Bodo Amat Gue Bunuh Soalnya Gue Masih Punya Lagi Sih Dan Ya Ini Dia Anaknya Yang Baru Gue Taliin Dulu Ternyata Kurang Cok Gue Mau Ngambil Lagi Nih All right Gue Lo Lo Kauin Lagi Bisa Nggak Ayo Bentar Disini Gue Mau Ngawinin Lagi Antisipasi Misalkan Si Dia Hilang Lagi Jadi Gue Mau Antisipasi Aja Jadi Diperbanyak Di bagian Sininya Barangkali Hilang Oh Kamu Mau Makan Ibut Bad Ayo Meli Dan Juga Siapa Ini Kamu Mau Dikasih Nama Siapa Kalian Bisa Komentar Saja Dia Pengen Dikasih Nama Apa Nah Ayo Sini Kalian Berdua Ikut Gue Itu Anak Anak Kalian Biar Disini Aja Itu Menjadi Penerus Kalian Kalau Udah Gede Atau Kalian Udah Hilang Atau Mati Bodo Amat Oke Meli Dan Juga Istri Suaminya Ayo Ikut Gue Jalan Dulu Semoga Nggak Ada Grizzly Daerah Sini Saya Membagongkan Sekali Asul Main Gebuk Gebuk Aja Dia Ayo Sini Ikut Papah Pulang Kerumah Ya Adik Adik Kita Lewat Sini Keikut Nggak Sih Oke Ayo Sini Ikut Ayo Kalian Meli Dan Juga Sang Suami Yang Belum Dikasih Nama Ayo Ikut Sini Satu Laginya Cabut Astagfirullah Hei Hei Jangan Gitu Jangan Gitu Tidur 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 Melly Melly Jangan Gitu Oke Aduh Udah Mau Sampai Loh Kalian Jangan Lagi Tuk Panik Akunya Ini Nah Kalian Berdua Diam Dulu Disini Soalnya Disini Gue Mau Lanjutin Lagi Progres Di Bawah Sana Yang Belum Gue Lakukan Itu Adalah Memberi Kaca Di Bagian Dinding Dan Karena Malam Gue Tidur Dulu Biar Nggak Dengganggu Oke Let's Go Kita Lanjut Lagi Di Pagi Hari Yang Cerah Dan Indah Ini Lanjut Lagi Untuk Kaca Gue Udah Punya Waduh Ada Keripah Ini Produksi Gunpowder Kita Soalnya Males AFK Gue Oke Nice Dapet 3 Biji Oke Untuk Kaca Gue Udah Punya Disini Sebanyak 50 Jadi Tinggal Gue Pasang Pasangin Aja Semoga Cukup Ya Dan Let's Go Oke Karena Nanti Bolongannya Di Bagian Samping Kiri Sini Gue Mau Bikin Kacanya Di Sebelah Kiri Oke Di Bagian Sini Dua Cukup Kali Ya Oke Kamu Aku Hancurin Dulu Ya Oke Segini Mungkin Ya Di Bagian Sini Terus Di Bagian Sini Oke Dua Cukup Kali Ya Enggak Enggak Eh Cukup 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 Terus Di Bagian Sebelah Sini Gue Pengen Taruh Juga Sama Di Bagian Atas Saya Tiga Yang Di Bagian Sini Tiga Enggak Dua Sama Yang Kayak Di Kirinya Oke Disini Begini Oke Gue Kasih Aja Begini Lalu Di Bagian Sebelah Sini Di Bagian Depannya Di Bagian Depan Gue Bakalan Kasih Di Sebelah Sini Aja Nih Oke Segini Aja Udah Cukup Bagaimana Menurut Kalian Di Bagian Dinding Dinding Ini Gue Kasih S S Begitu Kayak Ada S Yang Menjalar Seperti Itu Terus Di Bagian Sini Ada Kaca Buat Nanti Nelihat Dari Bagian Samping Dan Sekarang Waktunya Gue Untuk Menurunkan Si Fox Yang Udah Gue Bawa Sini Turun Nah Sip Nah Gitu Dong Turun Semuanya Sini Come Here Kukasih Makan Unless 1 Unless 2 Nih Makan Nih 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 Kudrop Nih Kudrop So Lepasin Talinya Kudrop Ini Lepasin Buang Talinya Buang Talinya Buang Talinya Oke Nice Good Boy Oke Guys Disini Untuk Fox Fox Nya Udah Gue Masukin Dan Disini Baru 3 Biji Gue Berniat Mau Masukin Disini 4 Biji Atau 5 Biji Guys Biar Terasa Penuh Aja Gitu Di Bagian Dalam Soalnya Dia Kecil Dan Ini Warnanya Putih Dan Snow Nya Juga Warnanya Putih Nanti Bakalan Nggak Kelihatan Gitu So Jadi Gue Mau Memperbanyak Mereka Sekarang Aja Mumpung Sempet Mumpung Masih Di bawah Karena Roket Gue Tinggal Satu Right Now Sekarang Ah Fit Fit Kawin Kawin Anaknya Nambah Jadi 4 Nah Oke 4 Cukup Kali Ya 4 Dulu Cukup Oke Oke Ini dia Untuk kandangnya Sudah Jadi Dan Para Fox Sudah Gue Masukin Dan Semoga Saja Mereka Suka Di Dalam Sini Dan Tidak Bosan Ya Oke Untuk Hias Hiasannya Mungkin Gue Lakukan Nanti Saja Di Off Camp Di Bagian Sini Kayu Kayu Ini Palingan Bakalan Gue Bikin Sama Seperti Ini Gak Beda Jauh Ya Pokoknya Kalian Tahulah Ya Buildan Gue Gimana Gak Akan Beda Jauh Sama Yang Itu Oke Guys Mungkin Untuk Video Kali Ini Gue Cukupkan Sampai Disini Terlebih Dahulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Untuk Kalian Semua Yang Misalkan Nungguin Konten Gue Mohon Maaf Baru Bisa Bikin Lagi Sekarang Karena Sebelumnya Itu Gue Membantu Ayah Gue Untuk Memasang Besi Terus Bikin Upgrade Rumah Di Atas Nih Kalau Misalkan Kalian Ngedenger Berisik Berisik Ini Ayah Gue Lagi Ngandungan Besi Di Bagian Atas Dan Nanti Sebentar Lagi Gue Memlakukan Cor Lagi Jadi Mohon Maaf Banget Baru Bisa Pot Setelah 17 Harian Kalau Nggak Salah Gue Ingat Ya Gue Mohon Maaf Dan Oke Guys Untuk Videonya Gue Cukupkan Sampai Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Kalian Suka Dengan Konten Kalian Kalian Klik Dulu Tombol Like Dan Bagi Kalian Yang Belum Menekan Tombol Subscribe Kalian Subscribe Dulu Jangan Lupa Komen Di Kolom Komentar Komentar Yang Positif Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Agar Teman Kalian Yang Belum Mengetahui Tentang Channel Ini Bisa Segera Tahu Dan Oke Mungkin Sampai Disini Dan Sampai Bertemu Di Next Video Bye Bye Thank you Minas Sang